Kisah legenda Malin kundang anak durhaka yang dikutuk jadi batu. Suatu masa hiduplah seorang ibu miskin yang tinggal bersama anaknya di sebuah pesisir pantai. Bujang itu bernama Malin, ayahnya sudah lama tak ada. Untuk makan sehari-hari ia harus membantu ibunya bekerja serabutan pada nelayan-nelayan di pasar. Ikan. Dua orang ibu dan anak ini sudah terbiasa hidup miskin. Berteman dengan rasa lapar sudah merupakan hal yang biasa. Hidup harus berubah Malin kecil terlalu cepat dewasa. Ibunya bahkan masih gamang melepas ia pergi merantau. Tapi apadah ya, tekat bujang itu sudah terlalu kuat. Ia sudah tidak tahan kelaparan dan hidup menderita. Terkatung-katung dan terombang ambing di lautan. Hingga singkat cerita ia diambil seorang saudagar kaya pemilik kapal dagang untuk bekerja. Dengannya, Malin kundang menunjukkan dedikasi yang tinggi. Dalam waktu singkat ia telah mendapat kepercayaan dari saudagar kaya tersebut. Nasibnya berubah drastis. Ia kini tak pernah lagi kelaparan. Kini ia hidup berkecukupan. Hanya istri yang belum ia punya. Diam-diam ia menaksir anak gadis saudagar tersebut. Sadar dirinya hanyalah anak dagang. Ia tak berharap banyak untuk kehidupan sekarang saja ia sudah sangat bersyukur. Pintak dibari, Gayuang Basambuik. Saudagar kaya raya tersebut menjodohkan anak gadisnya dengan Malin. Ia berharap ia bisa mempercayakan kebahagiaan anak dan bisnisnya pada bujang tersebut. Akhirnya keduanya dinikahkan dan hiduo bahagia sebagai pasangan kekasih. Suatu ketika, istri Malin mengidam pada masa kehamilannya. Nasib membawanya untuk menapaki kembali pesisir tempat kelahiran Malin. Demi cintanya pada sang istri, Malin menurut saja. Bagai tak percaya. Ibu Malin yang awalnya tak percaya bahwa bujangnya telah menjadi orang besar kemudian setengah. Berlari ingin memeluk anaknya. Tanpa disangka, Malin berubah menjadi orang yang hampir tak dikenali ibunya. Sombong dan congkak, bahkan ia berani membentak, mengusir ibunya. Yang paling parah, Malin tidak mengakui tua renta tersebut sebagai ibunya. Ibunya lekas menepi dalam tangisnya. Malin segera angkat sawuh tak ingin masa lalunya terbongkar. Dalam sedihnya, ibu berdoa kepada Tuhan agar anaknya diberikan hidayah. Belum kering air mata ibu. Kemudian Badai datang dan petir bertubi-tubi. Malin si anak durhaka sontak sadar dengan dosanya. Namun nasi sudah menjadi bubur. Kutukan dari ibu yang terluka hatinya telah diijabah oleh sang maha kuasa. Malin hanya bisa duduk bersujud meminta ampun. Tapi terlambat, ia kemudian telah menjadi batu. Dan Badai menyapu kapal beserta jasad Malin kembali ke tepian pesisir. Hatinya yang keras seperti batu, kesombongan serta kedurakaannya kemudian berbuah kutukan. Dosanya tak terampuni, tinggallah ibunya menahan ragam akan ulah anaknya. Untuk mengabadikan cerita legenda ini, dibuatkan replika kisah ini di pantai air manis di Padang. Jika Anda liburan, ada baiknya menambahkan destinasi ini menjadi tujuan wisata Anda. Selain menikmati keindahan, Anda juga bisa menyaksikan sisa retorika kisah Malin Kundang. Kisah Malin Kundang menjadi salah satu dongeng yang sering diceritakan oleh orang tua ke anaknya. Melalui kisah ini orang tua ingin mengajarkan kepada anaknya bahwa setiap anak hendaklah tahudi. Untuk menjadi orang yang bersyukur dan yang paling utama adalah jangan sampai berbuat durhaka kepada Orang tua, terutama ibu yang telah susah payah melahirkan kalian. Kisah anak durhaka di Indonesia sebenarnya ada cukup banyak. Misalnya saja seperti kisah Tangkuban Perahu. Sangkuriang yang bahkan tidak hanya durhaka terhadap ibunya, bahkan ingin menikahi ibunya sendiri. Inilah kisah legenda Malin Kundang. Anak durhaka yang dikutuk jadi batu. Subscribe di Puang Barania. Terima kasih telah menonton!